Halo, saya Samsuny. Panjenengan, gimana kabarnya? Baik, baik. Waktu itu kan datang cari-cari saya mau pembuktian. Gimana kalau kita pembuktian hari ini? Boleh, boleh. Ini butuh KTP, kan? Oh, ini enggak butuh KTP. Betulan saya juga enggak bawa kadesnya. Tapi pengacara ada di bawah. Aduh, senang banget hari ini saya bisa ketemu langsung dengan orang yang udah beberapa bulan ini viral di jaga media sosial, teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu buat Marcel Widianto? Bukan. Bukan ya? Bukan Marcel Widianto ya? Kirain Marcel Widianto sedirian aja, Celine enggak diajak ya? Bukan ada Celine Celine yang lain. Oh, karena ada Celine Celine yang lain. Ya. Mantap Marcel. Bukan. Ini boleh tepuk tangan dulu buat Pasulap Merah. Pasulap Merah. Boleh deh, bisa ulangi teman-teman. Pasulap Merah tepuk tangan yang beriak. Mantap. Pasulap Merah. Ya, jadi tadi malam saya itu dihubungi untuk ngerosting Pasulap Merah. Terus penitiannya bilang, tapi nanti pakai baju Samsudin ya bang. Ya, saya sebenarnya enggak masalah kalau dibayar ya kan? Ya. Ya. Kalau dibayar jangan kan suruh pakai baju Samsudin. Telanjang dada juga saya mahu. Emang hamba uang saya soalnya. Dan sebenarnya saya justru senang banget hari ini. Karena bisa kerja di bawah asin teman-teman. Soalnya saya biasanya di pinggir jalan dengan komunikator. Emang dia kolektor saya. Jadi kita langsung aja bahas Pasulap Merah. Dan untuk bahas Pasulap Merah itu saya sebenarnya sudah punya fakta-fakta dari sumber terpercaya. Yaitu orang terdekatnya sendiri. Kalian pasti penasaran kan dengan kehidupan dia di belakang layar teman-teman. Ternyata, Marshall Cardinal ini orangnya irit banget. Irit banget. Buktinya dia kalau beli sepatu aja nggak ada yang branded-branding. Ini, Erjolder ini boleh dikasih nih sama dokter Incapli. Ini boleh dikasih sama dokter Incapli. Padahal aku ini dia udah banyak banget. Padahal aku ini dia udah banyak banget. Kita bongkar dia ya. Padahal aku ini dia udah banyak banget. Dan biasanya dia beli sepatu di marketplace teman-teman. Tapi harus nunggu tanggal cantik dulu. Biar dapat pemotongan harga sama gratis all year. Ini saran saya bang. Abang kalau mau yang lebih murah lagi. Abang ke taman pulih bang. Di sana abang bebas bisa pilih sendiri bang. Bahkan kalau abang jago nego bisa dapat bonus. Janda 23. Aduh. Aduh. Bang Marcel ini. Bang Marcel ini. Dari dulu dia sulam teman-teman. Dari dulu dia sulam tapi nggak terkenal-terkenal. Dia baru terkenal dan viral banget seperti sekarang. Setelah bongkar-bongkarin trik dukun. Bokil bang. Sekalinya terkenal nutup rejek di orang. Makanya ngomong ketemu langsung saya bertanya dong bang. Gimana sih rasanya bahagia di atas penderitaan orang lain. Bagian abang emang gak mikir ini nasib-nasib para dukun sekarang gimana? Sekarang jadi penyanyi ya bang. Ada yang jadi penyanyi. Ada yang mengatasi itu saya tanya. Iya. Dukun-dukun itu sekarang kehilangan job teman-teman. Justru sekarang mereka datang ke orang bintang. Tapi orang sama orang bintang yang malah disuruh minum tolak api. Padahal dulu mereka tolak balau. Yang biasanya mereka banyak pasien. Sekarang mereka pasiennya kebanyakan stress. Tapi bang Marcel ini walaupun udah seterkenal sekarang teman-teman. Dia itu masih mau diajak nongkrong. Dia itu masih mau diajak nongkrong teman-teman. Diajak nongkrong di pinggir jalan mau. Yang dia gak mau diajak nongkrong kalau di teka jalan. Takut ketabrak soalnya. Mana yang nongkrong ku saksunin lagi. Mati lho mati lho. Dan dia ini memang terkenal banget sama iritnya teman-teman. Terkenal banget sama iritnya. Teman-teman ini prunya sendiri ngasih tau ke saya. Dia tuh royang ke orang lain tapi irit sama diri sendiri. Karena luarnya udah banyak gitu. Maksud saya mau bilang ya. Kalau sekarang kita tau. Kalau irit sama peliti itu beda tipis. Dan dia ini kalau ke mana-mana itu. Dia itu terkenal pesurang merah. Karena kalau ke mana-mana outfitnya serba merah. Jujur bang. Dulu saya kira abang ini kadar PDI. Atau jangan-jangan abang selama ini rotei puan maharani. Ini jangan-jangan kalau abang bukan bajonya. Ada tato pantai. Di bawahnya ada tulisan kepaksa yang KFC. Dan saya tuh jadi berpikir gitu. Saya tuh jadi berpikir kenapa Pak Rudi Salim mau invest ke pesulap merah. Ini sekarang saya jadi curiga teman-teman. Jangan-jangan Pak Rudi Salim takut kebongkar drink bisnisnya. Iya. Dan ini bisa ketahuan sama kompetitornya. Buat Pak Rudi Salim. Bapak ternak tuyul ya. Kalau belum Pak saya bisa Pak jadi tuyul timur. Lumayan Pak saya kelebihannya banyak. Selain bisa nyari duit bisa jadi nanti upah. Sekian terima kasih. Sekitu hanya dari saya. Boleh dibutangkan contoh. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan selanjutnya ini ada pertunjukan dari pesulap merah buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.